Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan masih dalam lindungan Allah SWT Baiklah anak-anakku semua Alangkah baiknya kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini supaya apa yang kita pelajari hari ini mudah kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Baiklah anak-anakku semua kali ini kita mempelajari prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam Nah dalam kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya tentang praktek dan prinsip ekonomi Islam kemudian peta konsepnya materi tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam kemudian kita baru melaksanakan evaluasi ataupun uji kompetensi untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kita terhadap materi yang ibu jelaskan Baiklah anak-anak yang pertama kompetensi dasar dalam bab ini yaitu menelah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam kemudian mempresentasikan praktek-praktek ekonomi dalam Islam Dalam peta konsepnya pertama prinsip ekonomi dan praktek dalam Islam ya pengertian ekonomi Islam ya kemudian apa tujuan prinsip ekonomi Islam kemudian dalil-dalil yang meneluarkan tentang praktek ekonomi Islam kemudian praktek ekonomi Islam kemudian yang terakhir hikmah dari prinsip dan praktek ekonomi Islam ataupun manfaatnya dari prinsip dan praktek ekonomi Islam ini konsep ekonomi dalam Islam ya ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang secara bahasa berasal dari kata amal layak malu muamalatan yang artinya saling berbuat saling berusaha dan juga saling beramal pengertian sistem ekonomi Islam kalau lagi pengertian ekonomi pengertian sistem ekonomi Islam sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan para pada ajaran dan nilai-nilai Islam dalam rangka untuk mencapai kebagian dunia kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat yang diatur dalam Al-Quran Hadis dan juga Ijtima nah, keduaan prinsip ekonomi Islam ini pertama agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara Islam kedua agar manusia dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat ketiga agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan jiwa akan keturunan dan menyelamatkan harta nah, kemudian ada dalilnya dalil prinsip dan praktek ekonomi Islam baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang pertama tidak menimbulkan kesenjangan sosial dalam surat An-Nur ayat 56 kedua tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219 kemudian yang ketiga dalil yang ketiga mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi itu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang keempat larangan ekonomi riba itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278 kemudian transaksi keuangan yang jelas dan tercatat itu terdapat dalam surat Al-Baqarah 282 kemudian keadilan dan keseimbangan dalam berniaga ataupun perdagangan itu terdapat juga penjelasannya dalam surat Al-Isra'ah ayat 35 itu diantara ayat-ayat ya dalil yang kuat itu tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam dalam prinsip dan praktek ekonomi Islam ini juga ada yang namanya riba riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada penginjam riba juga secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan dalam pengertian lain secara linguistiknya riba juga berarti tumbuh dan membesar kenapa riba diharamkan? satu dunia banyak alasan ya tidak mungkin ajaran Islam ataupun Allah memerintahkan mengharamkan kepada manusia tentang riba tentunya punya hal-hal yang memberatkan ataupun segi negatifnya yang pertama dapat menimbulkan eksploitasi atau pemerasan oleh pemegang modal besar atau orang kaya pada orang yang terdesak ekonominya atau orang yang membutuhkan kedua kenapa diharamkan? ya karena dapat menciptakan dan mempertajamkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang ketiga dapat menimbulkan sifat tamak dan rakus yang mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya yang keempat dapat memutuskan talib persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong-menolong nah itu kenapa kita diharamkan sekarang ada dalilnya kuat dasar hukumnya kuat dalil keharaman riba ini adalah berdasarkan atas Al-Quran dan sunnah ataupun hadis dalil Al-Quran yang menyatakan keharaman riba yaitu satu dalam surat Ali Imran ayat 130 hai orang-orang yang beriman jaminlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawak wahlah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba tiga dalam surat Al-Baqarah ayat 275 juga orang yang gemar memakan riba itu tiada ia bangkit dari kubur melainkan seperti bangkitnya orang yang dirasuki setan karena gilanya sekarang menurut hadis ataupun sunnah yang pertama sahabat Abu Raira jauhlah kalian tujuh pintu yang mengundang bencana sahabat berkata apa ketujuh perkara itu ya Rasulullah beliau bersabda menyebutkan Allah ataupun sirik melakukan sihir atau santet membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah selain dengan cara hak kemudian memakan riba memakan harta anak yatim melarikan diri di hari perperangan kemudian menuduh sinilah perempuan yang terjaga kehormatannya ataupun perempuan yang baik-baik kemudian lalai dan beriman hadis ini diriwayatkan oleh muslim kemudian hadis yang kedua dari Ibn Mas'ud disampaikan bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam melaknat pemakan riba orang yang mewakilkannya bersaksi untuknya dan penulisnya maksud disini kita yang melihat menjadi saksi kemudian kita yang menulis bahkan kita yang melakukan riba itu sangat dilaknat oleh Allah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam hadis yang lain dari Ibn Mas'ud Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda riba itu memiliki 73 pintu paling ringannya pintu adalah perumpamaannya contohnya seorang laki-laki menikahi ibunya itu yang paling ringan sementara yang paling berat riba ini adalah menampakkan keburukan laki-laki muslim hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan Ibn Majah ada banyak hal dasar dalil Al-Quran ataupun sunnah yang menjelaskan secara tegas keharaman riba itulah sebabnya para imam mazhab bersepakat ataupun ijma para kumpulan pendapat para ulama ini bahwasannya riba itu adalah haram sekarang praktek ekonomi Islam dalam praktek ekonomi Islam ini ada yang namanya jual-beli syekah bank syariah asuransi syariah dan juga lain-lain pertama jual-beli pengertian jual-beli dalam bahasa itu terdiri dari kata al-baik yang artinya jual dan asyirah yang artinya beli jadi jual-beli adalah salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan nah jual-beli yang pertama adanya pihak penjual dan pembeli ya syarat adanya pihak penjual dan pembeli satu penjual dan pembeli harus berakal sehat bukan gila kedua penjual dan pembeli sudah balik ataupun dewasa ketiga penjual dan pembeli melakukan jual-beli atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang lain itu rukun rukun jual-beli yang pertama sekarang rukun jual-beli yang kedua harus ada objek jual-beli ataupun barang yang harus diperjual-belikan setelah adanya penjual dan pembeli tadi rukun selanjutnya yaitu adanya objek atau barang yang dijual-belikan bisa berupa barang ataupun jasa ada tiga syarat objek jual-beli dikatakan sah yang pertama objek atau barang jual-beli harus suci dan tidak mengandung zat haram kecuali objek atau barang tersebut digunakan untuk keperluan darurat misalnya pengobatan sebuah penyakit seperti cacing alkohol dan sebagainya syarat yang kedua objek jual-beli harus mempunyai nilai dan memberikan manfaat kepada orang lain ketiga objek jual-beli ataupun barang yang dijual-belikan juga harus bisa disaksikan dan diserahkan jika barangnya berupa objeknya berupa barang maka barang tersebut bisa dilihat dan diserahkan secara fisik tidak gaib jika objeknya berupa jasa maka pembeli dapat merasakan manfaat dari sebuah jasa yang ditawarkan yang ketiga adanya ijab dan kubul itu syarat jual-beli yang ketiga adanya ijab dan kubul biasanya kita sering lupa bahkan mungkin tidak mengetahkan atau menjalani ijab kubul dalam jual-beli ijab dan kubul merupakan transaksi sebagai bukti serah-terima objek yang diperjual-belikan antara penjual kepada pembeli ada dua macam ijab dan kubul dalam jual-beli yang pertama ijab dan kubul hukmi apa maksudnya yaitu adalah serah-terima yang ditandai melalui suatu barang yang sesuai dengan ketentuan hukum suatu negara misalnya ketika terjadi jual-beli kendaraan bermotor maka ijab dan kubul ditandai dengan bukti kepimulikan BPKB ataupun surat yang lainnya yang D ijab kubul hati yaitu serah-terima objek jual-beli dilakukan melalui perkataan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli misalnya ketika kamu melakukan jual-beli baju maka pembeli menyerahkan baju kepada pembeli sambil mengucapkan saya jual baju ini kemudian pembeli mengambil baju tersebut dan mengatakan saya beli baju ini namun sebelumnya pembeli harus melakukan pembayaran atas baju yang dibelinya nah ini anak-anak yang sering kita lupa bahkan yang tidak kita ketahui dalam transaksi jual-beli adanya ijab dan kobul hakiki jadi ada lafaznya ketika kita sudah membayar suatu barang yang kita beli ya ketika orang memberi barang itu mengatakan saya jual barang ini maka kita sebagai pembeli menjawab bahwa barang ini saya beli jual-beli yang diharamkan agama nah satu jual-beli barang haram seperti narkoba ataupun barang curian yang lain kedua penjualan dengan mengurangi timbangan atau takaran jual-beli dengan riba jual-beli tanpa akar atau dengan paksaan jual-beli mula sama mula masa nah apa jual-beli mula masa ini jual-beli yang jika seorang menyentuh barang jualan dari seseorang maka diwajibkan untuk membayar atau terhitung membeli misalnya kita nanya-nanya ini barang ya suatu barang di toko kita tanya kita pegang nah itu harus dibeli maka dalam agama islam itu dilarang kemudian dalam prinsip dan praktek ekonomi islam juga ada yang namanya sirkah sirkah menurut bahasa adalah istilah ataupun berbaur ya ada pun sirkah menurut istilah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana ataupun amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 ayat ini menjelaskan perbuatan dan sikap hidup dapat membawa kebajikan pada individu ataupun pribadi maupun kelompok masyarakat yang digolongkan pada perbuatan perbuatan baik dan juga takwa dengan syarat perbuatan yang dilandasi dengan nilai yang tulus maupun ikhlas tolong menolong atau sirka Al-Ta'un merupakan suatu bentuk perkongsian dan harapan bahwa semua pribadi muslim merupakan sosok yang bisa bekerjasama dengan muslim lainnya nah dalam jual beli ada rukun ada syarat begitu juga dengan sirka rukun dan syarat sirkah yang pertama rukun sirkah secara garis besar ada 3 rukun sirkah yang pertama kedua belah pihak akan berakat akidami persyaratan orang yang akan melakukan akad adalah harus memiliki kecatapan ahliah dan melakukan tasarup atau pengelolaan harta rukun yang kedua objek akad yang disebut juga makkut alai mencakup pekerjaan ataupun modal ada pun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola di dalam sirkah harus halal dan diperbolehkan di dalam agama dan pengelolaannya juga dapat diwakilkan rukun yang ketiga akad atau bisa disebut juga dengan istilah sirkah ada pun syarat sah akad harus berupa tasarup yaitu harus adanya aktivitas yang berupa pengelolaan sekarang syarat syarat syirkah syarat syirkah terbagi menjadi tiga yang pertama syarat lafaz kalimat akan kehendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan misalnya salah satu pihak diantara keduanya berkata kita berserikat untuk barang yang ini dan saya izinkan kamu menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lain jawab pihak lainnya saya seperti yang engkau katakan tersebut itu itu kuburnya kemudian syarat yang kedua syarat syarat untuk menjadi anggota perserikatan adalah berakal balik dan merdeka tidak gila ya kemudian yang ketiga syarat dari modal perkongsian yang pertama modal hendaknya berupa uang emas atau perak ataupun barang dapat ditimbang atau ditakar contohnya beras gula dan lain-lain syarat yang kedua ya modal perkongsian kedua barang itu hendaknya dicampur sebelum akat sehingga kedua barang tidak bisa dibedakan lagi itu rukun dan syarat syarat sekarang jenis-jenis syarat yang pertama syarat 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 adalah suatu bentuk ikatan yang berupa kesempatan kesepakatan kerja kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam kerja dan modal baik dijalankan secara bersama-sama ataupun dengan menunjukkan salah satu beserta syirkah untuk menjalankannya bentuk-bentuk syarikat harta dalam kehidupan modern sekarang ini adanya sivi kemudian pt dan juga kooperasi di syirkah yang kedua adalah abdan syirkah abdan merupakan kerjasama usaha antara para pihak yang menyertakan kontribusi kerjasama atau amal tanpa kontribusi modal kontribusi kerja yang dimaksud dapat berupa kerja fisik dan juga kerja pikiran tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek syirkah abdan sehingga memungkinkan kerjasama syirkah abdan antara pihak yang menumbangkan kerja pikirannya dan satu pihak lagi kerja fisiknya satu berpikir satu bekerja sekarang macam-macam bentuk syirkah abdan yang pertama curok atau modal yaitu pemberian modal dari seorang pada orang lain untuk berdagang sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya menurut perjanjian sebelumnya kedua usakoh atau parohan kebun ialah bekerja atau kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama yang ketiga muzaroah dan mukobaro yaitu kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarapan tanah atau sawah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama jenis jenis sirka jenis sirka yang ketiga yaitu wujuh apa sirka wujuh ini sirka wujuh merupakan kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja ataupun amal disebut sirka wujuh karena para pihak yang akan melakukan sirka ini memiliki reputasi baik dan juga keahlian dalam berbisnis dalam bidangnya para pihak ini memberi barang dengan cara pembayaran kredit ataupun tunda kepada pemilik barang kemudian menjual kembali secara tunai mereka dapat melakukan hal tersebut karena mempunyai reputasi baik sehingga mereka dipercaya baik oleh pemilik barang tersebut maupun masyarakat ataupun calon pembeli terkadang para pihak itu juga memperoleh 100% modal dari sehibun emang yang keempat sirka mufawado sirka mufawado ini merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan juga berpartisipasi dalam kerja setiap pihak memberi keuntungan dan kerugian secara sama misalnya A adalah pemodal berkontribusi modal pada B dan C dua insinyur teknik sipil yang sebelumnya juga sepakat bahwa masing-masing akan berkontribusi kerja kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada pihak B dan C sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 41 bisa kamu lihat di Al-Quran terjemah ataupun tafsir ya anak-anak ya kita lanjut kemudian jenis jenis sirka yang keempat sirka keempat yaitu mufawado sirka mufawado merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan juga berpartipasi dalam kerja setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama nah disini ada namanya sirka sirka ya contoh sirka ini bank syariah bukopin yang ada di Indonesia kemudian bank muamalat ini bekerja bisa apa namanya orang orang perorangan ataupun orang perkelompok lanjut ini prinsip perbankan syariah prinsipnya mudorobah adalah akad kerjasama antara sohibul mal atau pemilik modal dan pengelolaan dana yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan di awal prinsip yang kedua musyarakoh musyarakoh ini adalah akad kerjasama di antara dua atau lebih sohibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing prinsip perbankan syariah yang ketiga wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain yang keempat murah bahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak prinsip yang kelima salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungannya ditambahkannya telah disepakati bersama jadi keuntungan yang telah ditambah telah disepakati bersama kemudian prinsip perbankan syariah yang ke-6 adanya istisna berarti sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam yakni jual beli dan penyirahannya yang dilakukan kemudian sedangkan penyirahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan prinsip yang ke-7 ijaroh prinsip ijaroh ini merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan prinsip yang ke-8 prinsip yang satu ini merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan oleh kontrak kurs prinsip yang ke-9 hawalah atau hiwalah prinsip ini diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya ini pemindahan saja ya yang terakhir dan lain-lain apa saja produk bank syariah awas ya mawasi produk bank syariah yang pertama muda robah kemudian musyarokah ketiga murabah tadi sudah ibu jelaskan muda robah apa musyarokah dan juga murabah murabah ini produk bank syariah sekarang kita masuk ke asuransi syariah dalam prinsip dan praktek ekonomi islam juga ada namanya asuransi ataupun asuransi syariah apa pengertian daripada asuransi asuransi yaitu pertanggungan atau jaminan jadi asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan sesuatu hal yang dijanjikan secara simpel asuransi ini dapat diartikan sebagai menyediakan payung sebelum hujan berikut ini perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional ataupun perbedaan asuransi syariah dengan asuransi yang lainnya satu kontrakan atau perjanjian asuransi syariah menggunakan akad hibah tabaru yang dilakukan sesuai syarihan islam dan halal sedangkan kontrak asuransi konvensional ini ataupun asuransi lain dilakukan seperti transaksi pada umumnya terakhikmah hikmah ataupun manfaat dari prinsip dan praktek ekonomi islam yang pertama hikmanya kita dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islam kedua dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat ketiga dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan jiwa akal keturunan dan menyelamatkan harta keempat pensucian jiwa agar setiap muslim boleh menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya lima tegaknya keadilan dalam masyarakat keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan juga muamalah itu saja hikmah daripada praktek ekonomi dalam islam itu saja yang dapat ibu sampaikan tentang materi kali ini mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini pada materi ini anak-anak memahami dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kesimpulan dari bab ini ingatlah bahwa jual beli mempunyai akad yang mana kita sering lupa bahwa barang yang sudah kita beli dan barang yang sudah kita jual harus mempunyai akad yaitu saya jual barang ini dan dijawab oleh si pembeli ya saya beli barang ini terima kasih mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua tentunya kita tetap dalam melindungan Allah SWT mudah-mudahan virus COVID-19 tim ini bisa berakhir secepat mungkin dan bisa dihilangkan oleh kedatangan bulan suci Ramadan merhaban ya Ramadan selamat berpuasa bagi anak-anak semuanya sehat selalu stay at home untuk tugasnya silakan anak-anak kerjakan di LKS bab Urayan ataupun bab SI jika sudah selesai jawabannya bisa dikirim melalui WA saya ya ataupun yang masih kurang jelas silakan bertanya melalui WA saya pribadi sekian syukran kasiron ma'ad naja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati